Halo, selamat datang di podcast Waktunya Bergurau, Berguru dari Anak Rantau. Saya Anindia Rahmiwati Siregar, dan saya Amanda Pohan, akan menjadi host Anda untuk podcast ini. Oke, hai 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 semuanya. Apa kabar? Kembali kepada podcast Waktunya Bergurau, Berguru dari Anak Rantau. Alhamdulillah kita sudah di episode baru, tapi sebelum masuk ke episode baru yang kali ini, gue mau bilang lagi bahwa podcast ini kita buat dengan menggunakan conference call. Jadi mohon dimaklumi kalau ada suara yang agak naik turun selama episode-episode ini ya. Oke, kalau begitu kita mulai saja. Alhamdulillah Pohan. Kali ini di episode keempat ini kita akan terbang lagi, kita akan terbang menuju ke benua Amerika, karena kita sudah kedatangan tiga teman-teman kita hari ini yang akan sharing tentang pengalaman dan perjuangan yang mereka selama menempuh kuliah di benua Amerika. Oke, jadi kita sekarang sapa dulu teman-teman kita. Yang pertama ada Alvan. Van, apa kabar? Halo, kabar baik. Halo, halo, halo. Thank you, thank you. Halo, Bu Puput. Halo. Thank you. Halo, Derry. Hai, halo, halo semua. Sudah siap kalau gitu ya, sudah siap. Tiga teman-teman kita yang akan share tentang pengalaman dan perjuangan mereka. Kalau gitu ini dia podcast episode keempat. Mari kita langsung saja ke sharing-sharing saja. Jadi sebenarnya kan podcast ini juga namanya saja waktunya bergurau kan. Jadi kita santai-santai saja ya guys. Mungkin dari awal sebelum kita lebih jauh lagi cerita tentang pengalaman-pengalaman di Amerika, mungkin teman-teman bisa cerita dulu nih, waktu di Amerika, ngambil jurusan apa dan kuliah di mana. Mungkin mulai dari Alvan. Halo, dulu gue di US kuliah di College of William & Mary. Itu ada di Virginia, ngambilnya MBA. Oke, berarti lo di kotanya? Williamsburg. All right, Williamsburg. Oke. Williamsburg, oke. Kalau Dery gimana, Dery? Di Amerika, di mana, Dery? Kalau gue, waktu di Amerika itu ambil S2-nya, Master of Systems Engineering. Itu kayak kalau di Indonesia tuh Industrial Engineering gitu ya. Ambil di Boston University, kotanya di Boston, state-nya Massachusetts. Gitu. Oke, dan Puput? Waktu itu gue ngambil di University of Michigan, Ann Arbor. Nama kotanya Ann Arbor. Ngambilnya NGE. All right, oke. Oke. Jadi kayaknya kita sudah perkenalan, jadi saatnya sekarang kita membuka pertanyaan-pertanyaan dari netizen-netizen yang sudah masuk ke kita. Yang pengen tahu lebih banyak soal cerita-cerita kalian bertiga nih di sana sebenarnya keapa. Karena podcast ini juga kita tujuannya adalah salah satunya untuk memberikan insight-insight informasi kepada teman-teman bergurau yang saat ini sedang mempersiapkan ataupun yang sedang mau berangkat nih untuk kuliahnya di Amerika. Jadi kita mulai saja ya pertanyaan pertama nih, Nat. Untuk Alvan kali ya. Kuput aja, ladies first. Oh, ladies first. Boleh deh. Alvan, lihat aja Alvan. Oh enggak. Jadi, jadi. Tekok-tekok nih. Kalau buat ketiganya deh, buat ketiganya deh biar rata, biar adil buat ketiganya aja deh. Sebenarnya untuk pertanyaan pertama nih, apa sih yang motivasi kalian untuk memilih Amerika sebagai tempat melanjutkan sekolah dari S1 ke S2? Karena S1-nya tuh di Indonesia ya, kalau enggak salah ya? Betul. Kita tuh semua satu almamater. Kebetulan kita semua satu almamater. Oh, jadi semua satu almamater di Bandung dan langsung lanjut S2 di Amerika. Apa sih sebenarnya motivasi kalian untuk pindah ke Amerika atau ngelanjutin sekolah di Amerika gitu? Yaudah, alfabet mulai dari Alvan. Eh, Pak Alvan dulu. Gue ya. Oke, mungkin gue dulu awalnya karena pernah ada kuliah. Gue lupa kuliah apa ya waktu tiga empat itu yang ngundang Pak Hasnul. Inget nggak nama mata kuliahnya? Oh, ada ya? Tapi nama Puput kayaknya pernah datang. Kapitas Lekta. Kapitas Lekta. Kapitas Lekta. Luar biasa, masih hafal loh. Itu kayak udah berapa belas tahun yang lalu. Yaudah, oke. Anyway, lanjut. Oke, jadi waktu itu kan Pak Hasnul datang ya ke kelas kita. Terus waktu itu dia ngasih sharing lah. Sharing gimana tentang industri telku, gimana pendalanan hidup dia gitu ya. Dan dia cerita sih waktu itu, kalau kita engineer, habis itu kerja di corporate, itu harus ngerti bisnis kata dia. Kalau misalnya emang kita mau naik sampai top level management. Nah, jadi waktu itu dia juga kan MBA-nya waktu itu di US ya, di Hawaii kalau nggak salah. Nah, somehow di kuliah itu kayak dapet aja gitu momennya, oh ya oke. Kalau lu S1-nya elektro, nanti lu ambil S2-nya MBA dan di US. Karena ya kayaknya katanya kalau lu mau belajar bisnis dan MBA, katanya US adalah tempatnya. Mungkin itu sih gue awalnya kenapa milih ke-US. Oke. Itu Pak Hasnul tuh Pak Hasnul. Sohaimi XCO XL ya by the way. Oh iya, betul. Betul, betul, betul. Bentar-bentang semuanya XL kok, belum semuanya nyadar kali. Oh, ini alumni yang sama juga. Iya, betul. Kebetulan kita satu jurusan juga. Oke, kalau ya puput, kenapa puput motivasinya milih Amerika? Sebenarnya justru gue nggak ada intention awalnya ke US gitu. Awalnya justru pengen ke UK. Kenapa? Karena pengen pendek, cuma setahun doang gitu. Berhubung waktu itu S2-nya adalah mandat dari kantor. Jadi gue juga tahu bahkan ada ikatan dinas, cariin pendek aja lah gitu. Tapi waktu gue audiensi sama my supervisor, sama bos gue, dia bilang kayak, Kenapain lu ke sana? Lu ke US aja langsung kalau belajar bisnis. Toh di sana kan core-nya kalau lu mau belajar bisnis. Dan dia bahkan sampai ngancam, kalau lu nggak ke US, gue nggak kasihin rekomendasi. Jadi mungkin itu starting point-nya kenapa gue mulai explore US in specific buat target sekolah gue gitu. Tapi lebih awalnya ya kecelakaan juga sih. Tapi later on, after research, itu kayak understanding, ngobrol-ngobrol juga sama alumni-alumlinya. Ya ternyata emang, kalau misalnya lu mau lebih banyak, lebih fokus buat belajar bisnis, specifically MBA, itu emang gelar atau kayak degree yang di originating dari US juga anyway. Jadi ya, why go ke tempat lain kalau lu bisa ke US. So, yaudah, cobain aja dulu ke sana waktu itu. Jadi namanya kecelakaan yang indah ya ceritanya ya, ke US ini ya. Mantap. Mantap sekali. Tapi kecelakaan tuh ada yang indah juga ternyata ya. Ada, ada. Jadinya pindah ke Amerika gitu. Iya, iya, benar. Oke. Asa gaya aja di kurang gue. Bagus sih, iya, bagus. Buat gaya bagus juga sih. Betul, betul. Oke. Lanjut dari Derry. Kenapa tuh Derry milih Amerika? Jawaban gue itu sebetulnya, udah diambil Puput tadi, aku yaudahlah. Lakaan juga gitu, jadi kecelakaan juga ya. Ternyata, perspektifnya beda dikit. Perspektifnya beda dikit. Jadi kalau Puput bilang, asalnya mau ke UK itu sama. Mungkin UK itu karena memang durasinya pendek ya. Tapi begitu dipikir-pikir gitu ya, wah kapan lagi kuliah, malah daripada pendek mendingan lebih lama. Kalau UK setahun, mendingan langsung US aja. Udah gitu, orang mikir lagi gimana kalau Australia, Australia itu tanggung terlalu deket gitu ya. Jadi US itu udah jauh, lama lagi. Jadi menurut gue... Kenapa lu malah pengen yang jauh gitu kan? Iya. 22 tahun hidup di Bandung buat belajar gitu ya. Ya sama lah teman-teman juga gitu kali. Terus, ya kenapa nggak yang jauh sekalian buat dapetin sesuatu yang bener-bener completely different gitu. Dan menurut gue, awalnya gue berpikir akan, apa namanya, yaudah sekalian aja, sekalian ini gitu ya. Dan ternyata itu nggak menyesal gitu bahwa apa yang selama gue nggak dapet di S2 di US itu emang bener-bener whole different experience lah. Mantap. Gitu deh ya. Oke. Kalau gitu kayaknya masing-masing udah punya alasannya sendiri ya, Dayah, buat pindah ke US gitu. Dan ya kita tahu lah ya, kalau flight ke sana aja, lama banget tuh kan. Kayak berapa jam? Bener. 24 jam ya, guys ya. Tapi kan tadi Derry milihnya itu, karena jauh ya dia milihnya ke sana gitu. Bener-bener. Biar nggak banyak yang datang buat ngunjungin gitu. Nah itu kan kayaknya, kayaknya alasan Derry lebih ke alasannya nih. Udah pelanjang-pelanjang. Harga tiketnya mahal. Aduh, kalau bayar sendiri, tekor juga cuy gitu. Lumayan. Lanjut lagi nih, tadi dari cerita yang tadi kan. Bahwa ini adalah, mungkin kali pertamanya berarti keluar dari Indonesia ya, untuk melanjutkan kuliah ke Amerika. New normalnya di sana seperti apa sih gitu, pas pindah dari Indonesia ke Amerika tuh, apa sih yang berubah dari hidup kenormalan kita di biasa di Bandung mungkin seperti apa, di Jakarta seperti apa. Tapi begitu pindah ke Amerika tuh, banyak yang hal yang baru tuh, salah satunya apa sih? Mungkin bisa cerita nggak sih? Salah satunya. Silahkan mungkin Pak Alvan duluan boleh. Ini lagi pada mikir ya, ini lagi pada mikir ya. Oke, gue mungkin apa ya, new normal gue mungkin ini sih. Dulu kayaknya gue, aduh apa sih namanya tuh, take things for granted buat waktu sebenarnya. Kalau di Indonesia ya. Waktu itu kayaknya kita yaudah, santai aja gitu kan. Cuma pas tinggal di US gitu kan, terus kuliah MBA, itu kan kuliahnya padat banget ya. Kayak sehari itu lo bisa baca, tiga case yang harus lo baca, terus lo siapin buat materi buat besok. Dan di sisi lain, lo harus ngelondri pakein lo sendiri, harus masak sendiri, nyetrika sendiri, dan lain-lain sendiri. Dan kalau lo mau masak, lo harus belanja, kalau lo mau belanja makanan yang halal gitu ya, itu dari tempat gue tuh agak lumayan jauh lah, setengah jam lah. Setengah jam buat beli daging halalnya ya, karena kan gue kota kecil gitu ya, harus ke kota sebelah. Jadi memanfaatkan waktu sebaik mungkin, dan di-plan gitu ya, oke, gue hari ini pagi ini gue masak ini, nanti buat dua hari ke depan, jadi gue tinggal goreng-goreng lah segala macem lah, kayak gitu lah. Nah itu yang bener-bener harus dijagain banget waktunya, dan setiap waktu tuh kayak 15 menit tuh sangat berharga lah buat gue tuh selama kuliah di sana. Dan itu yang tidak, mungkin kita take things for granted di Indonesia sih, udah dimasakin sama orang tua, udah disiapin, baju udah licin di lemari, tinggal diambil, nah ini semua lo akuin sendiri. Betul, 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 betul sekali, itu bener-bener kayak sesuatu yang kalau lo nggak paksain ya lo nggak bisa lanjutin hidup di sana, ya kan? Betul, kalau lo nggak bisa beli makan tiap hari nggak kuat duitnya. Iya, bener-bener, bener. Tadi cerita Alvan, kalau Dery ceritanya gimana, Dery, waktu di Amerika? Kalau gue, new normal itu lebih banyak ke ini. Ini yang agak unik lah ya sedikit. New normal itu lihat weather, itu tuh kayak sesuatu yang baru banget, kan nggak pernah gue di Indonesia ngeliat weather. Oh iya, bener-bener. Water forecast itu tuh nggak pernah terjadi seumur hidup gue di Bandung lihat weather. Berapa sih suhu hari ini? Berapa sih nanti? Jangan berapa sih nanti malam. Itu kan nggak pernah ya. Nah, di US itu ya memang harus lihat karena apa namanya ya perbedaan... Bisa berubah-berubah ya dalam seharian? Bisa berubah-berubah cukup ekstrim gitu ya. Dan kebetulan gue kan di Boston itu di East Coast yang lumayan deket dengan laut gitu ya. Jadinya perubahan suhunya tuh bisa lumayan ekstrim. Dan mungkin di antara Puput sama Alvan, gue yang paling kota. Mohon maaf ya. Parah banget. Kota ya, anak kota. Normal aja sih, Der. Aduh. Luar biasa. Sanya tuh yang lainnya tuh di desa-desa gitu loh. Ke sana. Gimana anak kota? Satu lagi nih normal gue adalah naik public transport. Itu mungkin seperti yang biasa aja, normal-normal aja. Tapi public transport di US, kemudian di Boston itu menyenangkan banget ya. Maksudnya benar-benar convenient gitu. Menjakau ke seluruh titik gitu ya. Artinya secara dulu gue di Bandung atau di Jakarta, to be honest, jarang banget menikmati naik public transport. Tapi kalau di US itu emang, apa namanya, public transportnya cukup oke lah. Dan ya, seharian gue memang menggunakan public transport sih. Itu sih new normalnya dua aja lah. Nanti kalau diborong, nanti kasihan yang lain gak dapet. Ganyak ya, kayaknya new normalnya ya. Tapi itu kayaknya karena Derry di kota besar ya, Put, ya. Ya, itu dia. Makanya gue awalnya tadi bilangnya gitu. Gue yang paling kota, Put. Langsung ya. Aduh, alright. Oke. Berarti mungkin ini akan nyambung ke pertanyaan berikutnya gitu. Karena kan tadi udah ngebahas kota besar dan kota kecil dan ternyata ngaruh ke transportnya juga. Sebenarnya kalian tuh ketika milih universitas di US itu berdasarkan apa sih? Apa berdasarkan jurusannya? Atau berdasarkan kota atau enggak kotanya yang tadi dibahas sama Put juga? Atau berdasarkan tuition fee mungkin? Kayak gitu bisa diceritain gak sih ketika milih-milih itu tips and tricknya apa nih buat teman-teman bergurau kita yang lagi ngedengerin? Mungkin dari Derry? Oh, oke. Oke. Kalau milih universitas itu emang bisa buat carinya di list top rank gitu awalnya. Pokoknya kan mungkin Alvan, gue, sama Puput juga karena scholarship awardee harus ada semacam list yang harus dipilih dari situ. Tapi anyway, dari list tersebut kan memang banyak yang bisa kita pilih. Terus kenapa gue pilih Boston? Ya karena menurut gue Boston, ya by research itu memang di Massachusetts itu ada MIT, ada Harvard, ada Boston University, Northeastern, dan ratusan universitas lainnya. Jadi kayak bener-bener ratusan di satu state Massachusetts itu. Dan gue pengen banget masuk Harvard, MIT. Apa daya? Gue gak bisa masuk itu. Ya udah gue masuk Boston University aja. Tapi intinya gue melihat memang environment Massachusetts itu dan kota Boston, Cambridge, kota-kota di dalam situ itu memang student friendly banget. Bahkan student city lah ya. Jadi gue merasa di sana itu ya memang tempatnya untuk belajar gitu loh. Dan ya orang punya preferensi lain bisa juga untuk milih di New York, atau di Chicago, atau di Virginia, atau di manapun. Itu kan very personal lah ya. Kalau buat gue, karena datang ke sana buat belajar, gue pengen ada di lingkungan yang apa ya, yang... Mendukung. Saya student lah. Yes, gitu deh. Oke. Jadi pertimbangannya banyak ya dari lokasi, dari tadi ya, lingkungan yang mendukung, dan lain-lain. Kalau untuk Puput sendiri gimana Puput? Pas ke sana tuh... Kalau gue sih ngeliatnya mungkin dari tadi beberapa faktor yang digomongin gitu ya, jurusan, tuition fee, kota, dan segala macem gitu. Mungkin approach-nya kalau gue ada priority-nya gitu. Dan last priority ya tuition, karena waktu itu alhamdulillahnya scholarship gue udah confirm gitu. Nah, tapi first and foremost yang harus jadi priority semua orang, dan menurut gue ya, menurut gue itu ketika lo lulus sekolah adalah Tujuan lo ketika lo lulus tuh ngapain? Itu pertama gitu. Kalau emang lo mau jadi akademisi gitu, misalnya lo mau jadi dosen, atau mau lanjut jadi researcher, Lihat sekolah yang sebenarnya memiliki background research yang sangat kuat, gitu. Nah, tapi kalau misalnya lo lebih kayak ngecari degree yang profesional, misalnya kayak gue atau Alvan ngambil MBA gitu. Dan atau misalnya lo ngambil JD, atau ngambil law school, look for the one that actually have a very strong precedence, graduate-nya gitu. Graduate-nya itu kira-kira kerjanya di mana, kemudian mereka tuh ngapain aja, dan itu bisa jadi reflected of the school itself gitu. Kayak mereka tuh ngasilinnya orang-orang macam apa sih gitu, kayak gitu. Nah, jadi karena waktu itu fokus gue udah spesifik, gue mau sekolah bisnis gitu, dan ketika gue ngeliat sekolah-sekolah bisnis, Anas is speaking, kalau gue langsung ngeliat school-school yang graduate-nya itu banyak kerjanya itu di corporate, gitu. Jadi beneran yang corporate Amerika banget gitu. Dan ya kan biasanya kalau MBA tuh banyak yang kayak 80% consulting gitu, kayak INSEAD di Fransis itu 80% goes to consulting gitu contohnya gitu waktu itu. Jadi kayak that's not my option gitu, gue pengen liat yang corporate karena gue emang harus kembali dan kerja di corporate gitu. Dan itu yang gue liat gitu untuk jurusan bisnis. Terus gue liat juga ranking also one of the consideration not only because of my scholarship, tapi gue juga pengennya, kan ada gaya dikit lah, kan tadi udah ngomong sama Manda juga kan gitu. Iya, bener. Masa kalau sekolah nggak ada gaya gitu kan, jadi harus ada something-nya gitu lah sekolah. Dan mungkin alasan ketiganya gitu sama kayak Alvan, gue beneran pengen kayak dapet tradisional American experience juga gitu. How the cultures look like gitu. Next, ke pertanyaan berikutnya gitu ya. Kan orang kan mikir bahwa pas ngejalanin kan semua kayak ya mudah lah gitu kan. Cuma gue pengen tau dong dari awal pas mulai dari apply, university di sana, terus untuk nyiapin-nyapin dokumen-dokumen dan lain-lainnya, visa dan lain-lainnya, ada kendala nggak sih? Terus kayak gimana sih kasih advice dong ke teman-teman bergurau nih yang lagi nyiapin atau yang akan mempersiapkan. Ada advice nggak sih dari kalian bertiga untuk apply-apply di university di sana gitu. Mungkin terutama kayak ininya kali ya, apa sih application letter-nya juga gitu kan. Iya, betul. Bikin application letter-nya seperti apa dan lain-lainnya gitu. Tips and trick-nya apa nih? Dari Alvan. Wah ini alfabet ini ya. Oke, kalau gue ya, mungkin konteks itu. Jadi pas gue itu sama Puput lah ya, itu kita waktu itu emang waktu persiapan itu emang kurang dari setahun lah. Jadi kita dapat info kita bisa ikutan scholarship prosesnya itu bulan Maret atau April lah ya. Dan itu harus berangkat di tahun depannya. Nah, sementara kan apply itu kan first batch itu mungkin September, Oktober, ya terus second batch itu mungkin sekitar November, Desember, Januari. Jadi kurang dari setahun lah waktu itu kita nyiapin semuanya ya. Mulai dari G-MED, Tufel, IELTS, essay, recommendation letter gitu ya. Dan itu tough banget sih buat nyiapin administrasi dan dokumen sebanyak itu. Jadi kalau saran gue, kalau emang udah pengen niat mau MBA atau mau kuliah keluar negeri, dicicil deh jauh-jauh hari. Contoh misalnya, kalau emang mau MBA, G-MED itu setahu gue berlakunya 5 tahun ya, Put ya. G-MED itu 5 tahun. Nah, kalau mau MBA, nah lu kejar G-MED dulu aja deh. G-MED dulu lu kejarin gitu ya. Sebenarnya sampai 5 tahun ke depan itu G-MED itu masih berlaku gitu. Masih berlaku, betul. Yes, beres G-MED, habis itu lu kejarin Tufel gitu. Tufel masih 2 tahun berlakukan. Nah, tiba-tiba tuh lu tinggal fokus mikirin essay, rekomendasi sama kampusnya. Jadi itu akan lebih memberikan lu waktu yang cukup buat mempersiapkan semuanya gitu. Itu dari sisi dokumen dan administrasi ya, persyaratan gitu ya. Nah, yang kedua mungkin dalam hal mau memilih kampus, mungkin saran gue, desk research itu bagus gitu ya. Lu research di website-nya, lu cek, lu baca-baca, segala macem. Cuma buat dapetin feel-nya, perlu ngobrol sama alumni-nya. Karena insight-insight tadi tuh kayak misalkan, oh culture-nya di sana kayak gimana. Oh kalau misalkan di sana tuh bedanya apa sih kelas besar, kelas kecil, angkatan lu banyak orang. Lu langsung ngontek aja gitu, cari, misalnya random di link-in yang alumni sana, atau lu kebetulan ada yang kenal juga alumni sana tuh gimana tuh, Fadidah? Waktu itu kalau ada yang kenal, temannya temen, terus kita kontek, kita ngobrol gitu. Oh ternyata dapet insight, oh jadi kalau MBA di US tuh, kenapa orang memilih kampus yang berbeda, sizing berbeda, di kota berbeda tuh karena banyak faktornya. Kayak misalkan kalau emang lu mau fokus di finance, oh mungkin lu mungkin di New York gitu ya, atau di Wharton gitu. Oh kalau emang lu mau fokus baik di entrepreneurship, oh mungkin di Los Angeles gitu, Stanford, UC Berkeley, dan lain-lain gitu kan. Nah itu yang harus lu lakukan, jadi lu kontek alumni-nya, atau lu kontek orang yang kenal, atau mereka biasanya kalau mendekati bulan September itu sering ada meetup-meetup sama alumni-nya. Oh iya, iya. Bikin kayak coffee session, atau apa session gitu kan. Nah kalau sekarang mungkin banyak yang online kalian akan lakukan COVID. Nah itu lu datengin deh, lu datengin, nah disitu yang lu bakal dapetin feel, ini cocok atau enggak buat gue gitu. Gue sih yang ngena banget sih di faktor itu sih waktu dapet ngobrol-ngobrol, oh berarti gue tau tuh, oh jadi kalau milih MBA itu harus kayak gini loh. Waktu itu mungkin dua hal itu sih menurut gue yang putus disiapin. Oke, nice tips banget, Van. Silahkan, mwukut. Oke, paling gue nambahin aja, I think first and foremost, American Higher Education itu udah sangat standardized. Itu yang mau gue terkadin gitu. Jadi kayak how the application process is going, terus standardized test yang dibutuhkan, itu tuh hampir standardized across the board gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa poin yang kalau misalnya lu udah siapin early on, itu bisa dipakai ke berbagai university. University. Nah mungkin sedikit kalau misalnya gue agak berusaha structuralize dikit, mungkin first and foremost, seperti kata-kata diri bilang gitu. Mulainya dari niat. Niat itu maksudnya apa? Komitmen cuy gitu. Kayak, the application process is actually not something that will be done in a month or two gitu. Jadi ya emang gue maafkan waktu itu agak-agak gila, kita kayak 6-7 months gitu, terus kayak wah hajar gue aja lah gitu. Ya gitu, syukur dapet gitu. Alhamdulillah, maka kita sayang banget sama kita gitu. Di doanya keluar. Jadi, that's the thing gitu kan, tapi kalau misalnya gue tanya ke orang-orang gitu, ke teman-teman gue pada umumnya gitu. The extreme preparation yang gue dapet itu adalah tiga tahun. Ada teman gue yang masuk in the same year with me, itu preparenya tuh sampai tiga tahun sebelum dia mau apply. Ada juga yang kayak gue gitu, yang mepeters luar biasa gitu, itu 6 months gitu kan. Nah, jadi komitmen itu akan menentukan seberapa kuat atau seberapa mau lo buat spend your time, spend your money, spend your energy on the application process. Nah, yang kedua, ini sebelum mulai application ya. Yang pertama niat, yang kedua itu research. Jadi, one thing yang gue dapet dari salah satu alumni US yang gue temuin itu adalah research the shit out of your school or out of your target jurusan gitu. Karena dia research the shit out of the school. Prosesnya kayak gimana, udah gitu, schoolnya kayak apa. Nah, dari situ, lu bisa prepare kira-kira apa yang harus lu siapin. Karena sebenarnya application process-nya sendiri cukup standardized. Kalau gue bisa, kalau gue bisa generalize mungkin ada tiga part gitu. Yang part pertama itu soal standardized test, yang kedua itu soal essay, yang ketiga itu soal recommendation. Nah, tapi kayak buat GMAT, IELTS, GRE gitu. Which is sebenarnya menurut gue, itu adalah yang paling bisa lu prepare, yang paling gampang lu prepare. Jadi, bukan dalam artian test-nya gampang deh, tapi dalam paling gampang lu prepare. Lu tahu misalnya sekarang IELTS lu berapa, dan target IELTS lu berapa, lu harus belajar. Belajar. Berarti lu bisa plan out, gue punya tiga bulan atau gue punya enam bulan untuk improve IELTS gue dari A ke B gitu. Atau IDT gue dari A ke B gitu. Nah, itu yang pertama standardized test gitu. Make sure that you prepare well for your standardized test. Yang kedua, essay. Essay sama, oh, gue sebelum ke essay karena ada yang panjang, recommendation. Recommendation itu menurut gue, itu harus disiapin dari dua hal. Banyak yang bilang kayak, cari orang penting yang bernama buat ngasih rekomendasi buat lu. Dan kalau misalnya lu gak bisa nyampe ke level bernamanya itu, gak usah maksain. Lebih better, rekomendasi itu coming from someone that actually knows you the best. Whether it's your supervisor, whether it's your, ya, apa sih, apakah itu adalah pembimbing, pembimbing TA lu gitu dulu. Atau misalnya pembimbing research lu dulu gitu. That kind of person is actually the one that can give better recommendation that someone with title or name that doesn't knows you gitu. Itu sih. Nah, yang ketiga nih, ini yang paling tricky dan menurut gue, biasanya orang Indonesia itu paling banyak hikapnya, essay. Oke, kenapa? Kita gak pernah nulis seumur-umur cuy. Terakhir, gue inget gitu kayak 22 tahun gue menempuh pendidikan di Indonesia, kayaknya terakhir kali gue bikin essay itu adalah essay yang beneran serius gitu kan. Itu hampir gak ada gitu kan, hampir gak pernah gitu. Kecuali pelajaran bahasa Indonesia jaman SMA. Nah, itu kayak, jadi ketika ngomongin essay di sini gitu, emang banyak banget cikapnya dan yang dikejar tuh justru surprisingly cukup abstrak buat essay gitu. Lu pertama harus kejar dulu kemampuan lu nulis gitu. Which is grammar lu harus bener gitu, almost perfect gitu. Yang kedua, itu adalah persuasive writing. Persuasive writing itu sendiri ada skill-nya gitu. Dan kadang-kadang lu butuh orang ketiga buat ngasih tau lu apakah writing lu tuh udah persuasive enough or not gitu. Dan waktu itu juga under speaking, gue emang dibantuin satu konsultan writer yang ngeliatin essay gue kayak, oh kalimat ini. Sampe ya. Yang paling menyakitkan buat gue tuh kayak, gue bikin yang menurut gue tuh oke banget dua paragraf, keren gitu kan. Amalnya dicoret, diganti emang satu kalimat. Itu sakit dong, sakit. Itu dia ya, untung aja kan. Tapi menurut dia tuh kayak, tapi pas gue baca lagi kayak, this long sentence doesn't make sense, doesn't give you any benefit, change it gitu. Jadi, dan itu yang kita tuh gak pernah tau gitu, kita gak pernah belajar persuasive writing gitu. Dan gue juga merasa personalnya sebagai non-native speaker English, gue gak pernah belajar persuasive writing. Let alone in English, di Indonesia aja kalau pernah gitu. Nah, dan poin yang tadi Dari cerita bilang gitu, unique profile or unique story that only yours gitu. Nah, Sampe, berarti nyambung ke yang pertanyaan kita sebelumnya tadi kan udah salah satunya juga kan, yang kayaknya tiga-tiga juga bilang bahwa masak tuh jadi buat saving budget banget nih kan. Nah, gue jadi penasaran nih, apakah kalian tuh nyari juga gak sih, apa namanya, restoran Indonesia di sana? Gue penasaran aja sih, dan gue gak tau, gue gak kebayang juga apakah di US itu banyak atau enggak restoran Indonesia gitu. Mungkin kita mulai dari yang di pinggiran-pinggiran dulu ya, tadi katanya ya, dari Alvan. Sebenernya sih gak pinggiran-pinggiran? Jadi ngegeng ya, sekarang jadi ngegeng pinggiran sama tengah kota. Kayaknya ya, poinnya kita mulai dari Alvan barangkali. Kalau di kota Williamsburg itu ada gak sih restoran Indonesia, dan lu mencari gak sih waktu itu? Alvan sih pasti nyari kayaknya. Lu nyari restoran Padang gue rasa. Jadi, for your information Alvan itu Padang, jadi gue yakin pasti dia nyari restoran Padang. Jadi di Williamsburg itu orang Indonesia mungkin cuma, mungkin 10 orang kali ya, maksimal ya di Williamsburg. Jadi, anak MBA sama anak PhD fisika lah, di Williamsburg. Yang gue tau mungkin cuma sekitar 10 orang-an lah. Gak ada restoran Indonesia di sana. Jadi, setiap gue ke kota lain, terutama kota besar, pasti yang gue cari adalah restoran Indonesia. Eh, kota terdekat dari lu tuh apa, Van? Yang lu bilang kota besar. Yang kota besar terdekat dari gue mungkin Richmond kali, ibu kotanya Virginia ya. Oke, oke. Di situ ada? Di situ ada restoran Indonesia. Di situ, gue lupa. Kayaknya enggak deh, waktu itu gue nyari-nyari, gak nemu gue kayaknya. Lah, terus kemana? Bahkan kota besarnya aja, Anin gak pernah dengar Richmond. Richmond. Betul. Richmond di Virginia. Jadi, kalau gue mau makan Indonesia tuh, paling pas gue lagi ke Washington, pas gue lagi ketemu sama Rizley gitu ya. Atau pas gue ke New York sama Puput itu, kita waktu itu hari pertama mendarat di New York. Rasanya pertama yang kita sabernya adalah apa? Food Upijaya. Makanan Padang. Tau gak sih ya? Ini temen lo ini. Temen lo ini gue dicapai-cape. Gue digusur sampai Queens, cuma buat nyari restoran Padang. Oh my God, seneng banget sih kalian. Orang tuh udah jauh-jauh ke New York tuh pengen makan halal food gitu kan. Apa sih? Itu kan? Halal guys. Halal guys? Kok gue jadi halal food sih? Ya Allah. Halal guys juga iya. Halal guys iya. Iya, ini juga cantik sih. Iya kan? Tau lagi, Pak. Ini bayangkan ya, gue di Jakarta tidak pernah masak. Terus gue harus masak di sana dengan rasa yang bisa gue tolere. Jadi gue makan tuh ya karena gue butuh makan aja. Tapi rasanya ya, ya mungkin gue yang bisa butuh rasa masakan gue gitu kan. Jadi gue butuh rasa masakan Indonesia yang gue kangen nih gitu. Oh my God, dan lo akhirnya menemukan di New York. Itu ada restoran Padang namanya apa? Upijaya. 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 Oke, yaudah teman-teman bergurau yang mau ke New York dicari ya tuh Upijaya. Ya ampun, masa teman-teman yang mau ke New York carinya Upijaya? Siapa tau. Gue plus one-nya Derry nih. Kalau bisa sih jangan ya gitu kan. Kalau Padang di Indonesia jauh lebih enak pada Indonesia lah. Cuman ya karena Bapak Alvan Alfian ini agak beda dikit gitu ya. By the way, dan Upijaya itu walaupun restorannya oke, makanannya oke anyway. Tapi itu jauh banget dari Manhattan. Jadi kita beneran harus naik berapa kereta dan berapa bis gitu. Makanya gue masih denda sama Alvan sampai sekarang. Jadi ya, it's okay lah. Perjuangan banget ya buat makanan Padang ya. Luar biasa Alvan. Padangnya luar biasa deh. Emang, emang. Berarti kalau di Michi kan gimana Put? Ada nggak restaurant Indonesia di Ann Arbor? Sejauh yang gue tau nggak ada. Dan emang gue nggak nyari. Jadi itu kalau gue. Jadi gue agak bedanya sama Alvan kayak gitu. Kalau gue lidah gue nggak segitunya rese. Selama gue ketemu ayam goreng, gue fine. Soalnya gue ketemu ayam goreng, Alhamdulillah gitu. Jadi kalau gue lagi pengen ada yang spicy-spicy dikit, ya gue pergi ke Thai food lah gitu. Dan Thai food sih lebih gampang dicari lah dimanapun lu berada gitu. Jadi kalau gue nggak segitunya rese gitu. Itu mungkin gue dari gue. Jadi gue nggak harus jauh-jauh ke Queens gitu. Gue cuma nyari masangan Padang. Oke. Oke, kalau dari anak metropolitan gimana nih? Kalau di Boston banyak restaurant Indonesia. Terus juga komunitas Indonesia-nya banyak. Jadi somehow kayak banyak juga yang nyediain catering gitu loh. Wow. Masakan Indonesia. Jadi ada orang Padang yang kadang-kadang masak-masakan Padang udah gitu di blast di Facebook gitu ya. atau di grup WhatsApp gitu-gitu di Permias dan segala macem. Itu kayak nggak susah deh nyari makanan Indonesia. Yang bentuknya restoran ada beberapa gitu ya. Restoran Padang gimana? Ada nggak? Siapa tau, Alfa nanti balik lagi ke sana. Jadi nggak spesifik restoran Padang sih. Cuman kayak restoran Indonesia. Ada nasi buah sampai gitu-gitu. Terus sayur-sayur lodeh, sayur sop gitu-gitu. Jadi warteg lah ibaratnya. In a decent way. Terus kalau ya itu yang misalnya yang komunitas orang-orang Indonesia di sana yang bukan pelajar ya. Maksudnya kayak apa ya tinggal di sana udah lama tapi emang masih misalnya nikah sama orang Amerika atau memang pindah ke sana dan segala macem. Itu nggak kesulitan sih kita nyari makanan yang rasanya rasa Indonesia. Jadi kalau sorry to say, kalau kota besar sih yang kayak gitu-gitu nggak jadi masalah. Itu namanya privilege. Oh my God. Luar biasa nih. Podcast episode ini sudah terbentuk ya. Ada geng anak metropolitan dan tidak metropolitan. Luar biasa. Luar biasa. Tapi dengan cari makanan Indonesia ini salah satu cara untuk ngilangin homesick atau apa nggak sih? Kalau gue emang karena lidah gue pengen udah lama nggak menyentuh masak Indonesia aja sih. Terutama rendang dan lain-lain. Susah ya. Lama-lama itu dalam durasi berapa lama sih? Kalau tersebut lama itu maksudnya tiap berapa bulan atau tiap berapa lama sekali. Jadi di gue kan di kota gue sama sekali nggak ada. Terus kalau misalkan gue mau banget tuh gue bisa tuh pesen delivery tuh dari Pennsylvania lah. Ada. Jadi jauh banget ya. Berapa jam tuh dari kota lo? Oh ngirim-ngirim. Nen nggak gue kesana. Ngirim tuh mpukit 2 hari gitu. Kan rendang sama ya. Karena gue nyobain bikin rendang 2 hari. Yes. Karena gue nyobain bikin rendang 2 kali. 2 kali dari jam 8 malam sampai tengah malam. Dadinya kayak semur nggak jadi rendang. Jadi gue kayak ah. Nggak, Kak. Alhamdulillah ya sekarang dapetnya uni. Jadi dapet deh beres. Iya. By the way additional information Pennsylvania sama Williamsburg itu beda state ya. Jadi itu udah antar kota antar provinsi. Jadi ibarat gue tuh mesen rendang dari padangnya langsung gitu ya. Dari Sumatera Barat gitu kan. Jadi langsung harus pakai paket. Kurang lebih sejauh itu sih bener. Astagfirullah. Luar biasa. Luar biasa nih. Udah nih udah. Udah. Keren banget. Tapi ada nggak sih. Bung lagi ke Barang Kenangan dan lain-lain tadi ya gitu. Ada nggak sih. Satu momen yang nggak mungkin lo lupakan selama lo tinggal di sana sih. Dari gue deh. Dari deh. Karena kan tentang keluarga kan. Ini tentang keluarga kan. Lu bawa keluarga ke sana. Ada nggak sih unforgettable moment sama family yang nggak mungkin gue lupain nih sampai kapanpun. Pas kita lagi di sana gitu. Road tripnya sih. Road trip bareng keluarga itu menurut gue bener-bener. Lalu road trip kemana? The best sih. Lu road trip kemana? Gue tuh semua East Coast itu dari Boston turun ke New York ya. Terus ke DC. Abis dari DC ke Pennsylvania, Pittsburgh. Terus nggak sampai Chicago sih. Terus ke Buffalo. Niagara Falls gitu. Oke. Jadi Virginia dilewatin ya, Der ya? Virginia itu menurut gue kayaknya... Atau numpang aja. Atau numpang aja. Numpang ini. Dari makan. Virginia. Nah itu udah ke cover sama apa ya kotanya? Gue juga lewat kok VA itu. Tapi gue lupa deh apa. Tapi DC lah. Yaudah lah. Lewat DC udah... Udah merasa lah. Gue udah mengunjungi Alphan. Nah udah deh. Itu East Coast-nya. Terus ke Midwest-nya itu gue di Arizona ya. Wih. Arizona. Phoenix gue terbang dulu. Landing di Phoenix. Udah gitu muter ke Nevada, Vegas, sampai LA. Terus SF juga. Terus pengennya ke Seattle, Washington State. Tapi nggak dapet. Itu road trip itu nyetir. Kita bahwa itu tuh sesuatu yang... Ya ampun. Oke banget lah buat. Buat orang-orang yang berpikir bahwa... Apa namanya? Bahwa keluarga ke US itu mahal. Emang mahal. Tapi in return lo akan dapet banyak banget privilege juga sih. Privilege-privilege. Sama buat anak-anak lo. Gitu. Itu tadi cerita tentang yang bawa keluarga ke sana. Tapi kalau untuk Alphan sama Puput. Gimana di sana? Yang single-single nih. Waktu itu sih lagi pada single. Eh gue nggak tau sih Alphan single apa nggak. Karena dia emang... Makanya siapa tau ini Unforgotable momennya kan ketemu siapa gitu. Iya. Tentang-tentang apa. Tapi kita nggak tau gitu belum cerita nih. Jadi... Betul, betul. Van gimana Van? Kalau pas di sana gimana Van? Kenapa gue digituin sih? Aduh sedih. Gue... Itu doa loh. Itu doa. Kan sekarang dia akhirnya udah menemui tambatannya. Udah Alhamdulillah lah. Oh iya. Alhamdulillah. Kalau gue mungkin dua kali ya. Unforgotable momen gue. Mungkin yang pertama tuh momen of truth gue ini sih. Merasakan kenikmatan belajar sih. Itu yang mungkin gue... Gue ngeliat gimana pendidikan itulah investment sebenarnya. Kalau dulu gue berpikir ketika gue belum kuliah di US. Pendidikan itulah buat gue dapet ilmu aja. Tapi ternyata enggak juga. Itu investment ketika lo mau ngambil MBA. Udah kan bayar sebesar itu. Lo korbankan waktu dua tahun. Karir dan segala macem. Di situ gue baru dapetin momen of truth. Wah. Jadi emang lo gak boleh take things for granted. Dan lo udah ada di privilege ini. Lo harus bener-bener maksimalin. Dan culture dan environment pendidikan tuh enak banget. Jadi lo tuh bener-bener bersemangat dan terpacu gitu lah. Buat belajar gitu. Itu momen of truth yang gue dapetin di US. Yang belum pernah gue dapetin sebelumnya lah. Waktu gue belajar di Indonesia gitu. Itu unforgettable momen yang pertama. Yang kedua itu mungkin pas gue wisuda sih. Jadi pas gue wisuda itu gue. Jadi gue udah nyatin. Jadi tahun pertama itu gue saving buat jalan-jalan. Nah tahun kedua itu. Gue saving bulanan. Sama gue ngambil jadi graduate assistant gitu lah. Jadi kayak asisten dosen gitu lah ya. Itu biar gue dapet uang lebih. Dan emang gue nyatin itu buat ngirim tiket buat bonyok gue ke US. Buat dateng ke wisuda gue. Dan akhirnya bonyok gue dateng ke wisuda. Keluarga gue juga yang lain dateng. Dan akhirnya gue wisuda didampingi full team keluarga gue. Dan itu kayaknya memorable banget sih buat gue. Dan ada waktu kita jalan-jalan abis wisuda kita ke New York. Dan itu kita foto di scene yang sama 25 tahun yang lalu pas bokap gue yang sekolah. Oh bokap lu juga sekolah di sana? Dulu bokap gue juga sekolah di US di Mississippi tapi. Jadi ada scene ketika kita di New York waktu itu. Itu gue bandingin lah 25 tahun kemudian itu ada foto gue di sana sama keluarga gue. Jadi kayak 25 tahun lalu banyak gue yang bawa gue ke US. Nah sekarang gue yang bawa banyak gue ke US. Luar biasa. Itu kayaknya komen yang unforgettable sih gue. Nah jadi buat gue sih kalau buat teman-teman nanti yang ada scholarship gitu ya. Kalau misalkan emang ada kesempatan buat saving, buat dapetin duit lebih. Nah mungkin buat ngirim tiket buat orang tua sana tuh tak terdilai lah buat gue. Mantap. Saya langsung terharu nih. Aduh luar biasa. Iya jadi momen terharu. Mari kita lanjut berarti ke yang single juga. Bu Puput gimana unforgettable momentnya di sana? Oke. Sebenernya kalau gue traveling karena gue udah kebiasaan traveling sendiri. And kayak gue emang solitary person gitu in general. Justru momen yang gak gue lupain itu lah momen yang ngingetin gue buat pulang sih. Jadi itu lebaran tahun 2014. Gue inget banget itu Idul Fitri 2014 itu gak libur kan di sana. It's not a public holiday. Jadi gue izin dulu ke profesor gue. Gue bakal telat masuk kelas 45 menit. Karena gue mesti sholat id gitu. Terus dia oh ya congratulations. Terus itu bilang kayaknya. This is not something to congratulate to. But ya it's okay. Gue bilang kayak gitu kan. Ya udah gitu kan. Terus gue pergi sholat id. Gue balik. Gue masuk ke kelas gitu kan. Dan waktu itu gue inget banget kelasnya itu finance. Corporate finance. Boring itu kelasnya gitu. Jadi begitu sholat id. Gue instead of makan opor. Gue masuk ke kelas gitu. Kerja ke corporate finance gitu. Dan terus begitu udah kelasnya selesai. Gue ada kelas lain kelas lain. Nah pas lunch time. Orang-orang lain tuh ya gue awalnya berpikir kayak. Eh yuk kita kumpul yuk gitu. Oneng Indonesia gitu. Kita makan atau gimana. Nah tapi ternyata mereka juga kebanyakan. Kebetulan pas gue disana kebanyakan studentnya itu udah punya family gitu. Jadi kayak yang jadi momen-momen di hari-hari biasa ketika lu punya kesibukan. Dan ketika keluarga lu tuh gak jadi integral part of your activity. Kadang lu gak akan terlalu nyadar gitu. Tapi lembaran gitu loh. Momen dimana harusnya lu sholat bareng mereka. Makan opor bareng mereka. Itu kerasa banget sih buat gue. Itu that moment itu hit banget buat gue kayak. Oke gue suka traveling. Gue suka pergi ke negeri orang. Tinggal sendiri dan segala macem. Tapi gak bisa. Gue jauh-jauh dan gak bisa nelfon nyokap-nyokap di train zone yang sama. Disini saya terharu juga loh. Disini saya terharu juga sama yang Alvan. Tapi ini terharunya gimana gitu? Banyak momen haru ya disini. Betul, betul, betul. Ya tapi mungkin itu sih. Karena US itu segitu jauhnya dan segitu belahan bumi sananya gitu. Jadi kayak itu major gitu. Pindah ke sana tuh almost kayak major. Itu kayak kalau lu mau ngilang, lu pindah ke US itu udah dijamin gak akan ada yang nyari. Karena kejauhan, kejauhan, timingnya terlalu beda, everything terlalu beda gitu. Jadi ya tapi di momen itu sih gue nyadarnya kayak wah emang gue gak bisa jauh-jauh. Sesenang-senangnya gue tinggal sendiri, sesenang-senangnya gue being independen gitu. I cannot be too far away from my family juga gitu. Jadi ya itu momen yang gue selalu ingat gitu. Bahwa oh emang gue harus dekat sama rumah gue gimana pun ceritanya. Dekat sama dekat keluarga bener. Luar biasa. Baiklah. Kalau begitu luar biasa puput. Saya jadi terharu, jujur. Lebih menit. Selesaian lagi kita ya guys. Terus pertanyaan berikutnya mungkin agak berat sedikit. Tapi kita pengen dengar sih dari kalian-kalian ini bagaimana tanggapan kalian tentang... Ya pasti kan sekarang banyak yang pada mau berangkat ke US atau mungkin lagi apply US dengan keadaan pandemi kayak gini. Dan bahkan keadaan politik di US yang lagi seperti itulah ya. Apa sih saran kalian buat teman-teman bergurau yang lagi mau apply ke US gitu. Apakah kalian bisa terbilang. Mendingan hold dulu lagi pandemi, lagi kayak gini. Lebih baik lu bikin bisnis dulu di Indonesia atau gimana. Atau yaudah jalanin aja go for it ya. Mungkin bakal online school, bakal tetap ke Indonesia atau gimana. Mungkin dari Alvan. Pertanyaan sulit ini. Silahkan calon wali kota silahkan. Calon wali kota. Atau mau phone friend? Phone friend ke put bareng gali? Put lo duluan gimana put lo duluan put? Baiklah. Silahkan. Kalau menurut gue ya, gue sih bakal straight forward bilang mendingan differ. Jadi, kalau misalnya lu belum apply, ini it's time for you to prepare more lah. Dan mungkin think through well. Dan kalau misalnya lu udah apply, dan ada possibility buat differ, mendingan differ. Sebenarnya first and foremost, kenapa gue bilang kayak gitu? Karena the experience itself gitu kan, ketika lu gak kayak join the student body-nya directly gitu kan. Terus kayak gabung, get your hands dirty in day-to-day activity bareng mereka gitu. Kayak the enriching experience-nya tuh gak selengkap ketika lu doing it online gitu. Kalau materi secara silabus, secara materi mungkin akan sama gitu. Tapi, comparison-nya gue akan bilang kayak, lu drop 50.000 dollars a year buat online education, kenapa gak lu go for cursera MBA online aja gitu, yang mungkin free gitu. Jadi, kalau lu cuman go-nya buat silabus gitu. Dan honestly speaking, fee-nya tuh setahu gue gak jadi lebih murah gara-gara lu. Gak berkurang ya, walaupun online school ya. Betul. Jadi, tuition fee-nya tuh gak jadi lebih murah gitu. And it's so expensive gitu. It's 50.000 dollars a year gitu. Jadi, think through well aja gitu. Jadi, menurut gue daripada lu drop duitnya sekarang gitu untuk tuition fee, dan lu dapet education-nya online, you cannot go there anyway gitu. Even though pemerintahnya mungkin ngebuka pintunya buat traveling in gitu, tetap aja gitu. Itu kayak risikonya terlalu tinggi buat to go gitu. Jadi, menurut gue kalau lu udah keterima mendingan lu differ dulu. Kalau lu belum apply, lu bisa have one more year to prepare gitu. Nah, itu. Itu mungkin kalau saran dari gue sih. Lah, coba kita dengar dari Alvan mungkin yang udah mikir dari tadi. Sudah mendapatkan ide. Mau nanya, kalau politik di US nih lebih ke mana ya konteksnya? Karena kan luas ya politik ya. Ya, karena lagi mau pemilu aja sih. Oh, pemilunya ya? Oh, oke. Oke, mungkin ya soal pendidikan dulu ya. Buat gue ini sih, buat gue tuh kalau kita mau ngejar cita-cita mungkin ya, pendidikan kan salah satunya gitu ya. Buat gue ada beberapa trade-off ya emang harus dipikirin. Yang menurut gue masih oke tuh kayak misalkan, oh, waktu hangout gue jadi berkurang banyak. Nah, buat gue oke lah, itu bisa gue trade-off gitu. Waktu yang apa, jadi berkurang. Oh, waktu kerja gue jadi bertambah dan lain-lain. Nah, buat gue itu hal-hal yang bisa gue trade-off sih. Cuma kalau lagi pandemi gini, kesehatan itu yang gue nggak bisa tawar sih. Kalau gue personali ya. Jadi, buat gue, faktor utama gue karena pandemi dan kesehatan nyawa, buat gue itu no-brainer, gue bakal pending lah di saat kayak gini ya. Itu yang pertama dari sisi kesehatan dan pandemi. Dan yang kedua dari sisi edukasinya, 100% gue agree sama puput, lu nggak akan dapetin experience-nya. Iya. Jadi, lu kayak lu datang di sana, tubuh lu di sana, tapi lu cuma di apartemen. Lu nggak berinteraksi secara day-to-day pendidikannya. Lu nggak berinteraksi ke culture dan orang-orang community di sana. Jadi, lu nggak akan dapetin experience MBA di US-nya sih. Better yaudah, lu Coursera aja kalau lu mau gitu ya. Itu terkait yang MBA-nya. Terkait politik, ya itu tergantung sih, seperti kata puput. Cuma kalau dari sisi gue sih, sebenarnya gue pas kita mau lulus kemarin itu 2016 kan lagi hot-hotnya kampanye ya. Somehow buat gue itu fun sih. Karena orang ngomongin itu dan kita dengerinnya itu di sana. Biasanya kan kita dengerin di Indonesia ya. Nah, ini dengerin di sana, terus temen gue ngejelasin demokrat kayak gimana, republican itu kayak gimana, metodenya, terus dinamikanya itu di sana baca berita di sana tuh menurut gue itu menyenangkan sih. Karena experience yang baru buat gue. somehow pas tram-nya naik, kita udah cabut. Cuma gue nggak tau sih kondisi di sana ya. Ini kayaknya kita udah cukup panjang untuk kobrol kita di episode kali ini ya. Tapi kita sudah, kalau kita mau panjangin, mungkin ini akan bisa jauh lebih panjang lagi. Tapi kita sebagai penutup lah untuk episode kali ini, menjelang ke kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 nanti tanggal 17 Agustus. sedikit aja sih pengen nanya ke kalian tentang sebagai warga Indonesia yang ada di Amerika, seberapa kalian bangga sih sama Indonesia ketika ada di sana, ada di Amerika. Bisa ceritain dikit nggak sih untuk dari Alvan sama Puput? Mungkin dari siapa? Silahkan siapa. Supaya gue nggak dibilang apa, kita mulai dari Puput deh. Betul. Dari Puput. Dikit aja, Put. Dikit aja, Put. Sebang nggak apa sebenarnya kalau gue bilang, gue justru jauh lebih Indonesia ketika gue di sana daripada ketika gue di Indonesia. Karena gue jadi belajar lagi. Gue jadi belajar lagi soal Indonesia. Karena banyak yang nanya soal Indonesia. Indonesia tuh gimana? Indonesia tuh kayak gimana? Apa aja? Terus gue tuh belum nyadar, gue nggak tau apa-apa soal negara gue. Itu malu banget gue. Justru gue jadi kayak belajar ulang dan akhirnya gue kayak sedikit banyak bisa kayak founding my pride as Indonesian again. Itulah yang bisa gue bilang. Jadi, oh ternyata gue nggak jelek-jelek amat ya. Oh ternyata negara gue oke banget ya. Jadi, itu lebih ke inwards sih daripada outwards. Jadi, efeknya kalau buat gue lebih ke personalnya ke diri gue sendiri daripada keluar. Oke, oke, oke. Oke. Itu luar biasa ya. Kalau Afan gimana, Afan? Sama sih kayak puput jadinya. Soalnya yang gue zong tuh kayak pertanyaan-tanyaan simple. Indonesia tuh core-nya dimana? Turismnya kayak apa? Terus destinasi wisata yang ini kayak gimana? Terus gue kan, aduh, gue kayak traveling juga belum banyak juga ya. Terus gue kayak, aduh, ini kayak gue gue sangat minim pengetahuan gue ternyata tentang Indonesia gitu ya. Karena dengan data dan fakta yang dia kemukakan, Indonesia tuh udah sampai semana ya. Terus gue kayak, oh iya, iya. Aduh, gue kemana aja selama ini ya. Kayak take things for granted gitu lah jadinya. Jadi kayak di sana baru nyadar, oh iya oke, Indonesia sudah sampai sejauh ini ya. Dan banyak potensi kita buat lebih maju lagi nantinya. Betul sekali. Wah, luar biasa. Diri, kalau dari diri gimana nih? Oh, ada mirisnya sih sedikit dimana kalau misalnya kita memperkenalkan diri dari Indonesia gitu ya, waktu gue kuliah di sana, itu emang orang agak tertegun sebentar gitu ya, karena gak langsung recognize, oh Indonesia gitu. Oh, jadi selama lo di sana gitu. Selama lo di sana misalnya lo memperkenalkan diri, lo bilang dari Indonesia mereka kayak masih belum tahu gitu. atau itu gimana? Iya, iya. Maksudnya yang kayak Indonesia tunggu, oh Indonesia dimana ya? It's one of the country in Southeast Asia misalnya gue harus cerita. Dan mereka tuh pasti relate-nya ya, mungkin sama Malaysia atau Singapore. Atau mungkin ada yang mikir, oh Indonesia itu Bali gitu. Mungkin cuma tahu Balinya doang, jadi mikirnya Indonesia adalah Bali. Enggak ya? Ada juga ya. Iya kan? Cuma yang kadang-kadang bikin miris tuh gitu, Malaysia negaranya sebesar apa sih gitu ya, apalagi Singapore malah lebih terkenal dibanding Indonesia, karena memang sebenarnya studentnya yang dari Malaysia terutama ya, itu lumayan banyak sih dibanding Indonesia, jadi kita gak boleh, gak boleh apa ya, gak boleh, gak percaya diri, kita tetap harus proud gitu ya, jadi orang Indonesia dan memperkenalkan dirilah sebagai orang Indonesia, bukan Malaysia, dan lebih besar negara-negara kita dibanding Singapura apalagi. Jadi gue sih kalau di sana seperti apa ya, ya be proud of Indonesian aja. Dan di sana tuh apa ya, orang-orangnya pasti open-minded lah, dan very appreciate sama orang-orang yang apa namanya, confident with themselves gitu loh, jadi nanti di sana teman-teman yang mau ke Amerika, ya dalam keadaan apapun pasti ngerasain kok jadi minoritas, tapi jadi minoritas pun tetap dirangkul sama orang-orang Amerika. Gitu. Wow, terima kasih sekali nih kata-katanya, Terry sangat menyemangatkan sekali, jadi walaupun pasti ada ketakutan kan Tony mau pindah ke negara yang jauh banget, tapi tetap kita harus bangga. Jadi sedikit ngobrol kita sama Alvan, Dery, dan Puput yang sudah pernah tinggal di Amerika, dan tadi kita sudah nanya banyak hal tentang seberapa perjuangan mereka di sana, seberapa apa yang mereka banggakan, dan lain-lain itu semua sudah kita sampaikan. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Alvan, Dery, dan Puput. Thank you so much for your time. Semoga apa yang kita obrolin di episode ini. Oh ya sama-sama, terima kasih waktunya. Semoga apa yang diobrolin di episode ini bisa ngasih insight dan pencerahan buat teman bergurau yang mungkin saat ini lagi berpikiran atau sedang dalam proses untuk lanjut kuliah S2 di Amerika ya. Semoga dengan obrolan tadi bisa lebih mencerahkan. Betul, amin. Untuk teman-teman bergurau, terima kasih. Yang pasti kalau misalnya mau kasih saran atau kritik atau masukan, mungkin request juga negara yang atau universiti mana yang pengen dibahas di episode-episode berikutnya, bisa langsung saja cek di Instagram kita, at podcast waktunya bergurau. Jadi kalau menurut gue episode kali ini, gue bisa samberikan intinya adalah Amerika itu emang jauh. Tapi balik lagi semua ke niat, komitmen, sama semangat kita masing-masing. Tuh kan guys? Oke. Oke, kalau gitu. Thank you. Thank you for listening. See you on next episode. Anindya Siregar, Albandapohan. And thank you for listening our podcast Waktunya Bergurau, Berguru Dari Anak Rantau. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.